Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apalagi dia bisa develop team yang bagus Untuk publikasi, marketing, kemudian Result development, dan lain-lain Jadi gue masih melihat ada celah Dimana dia harus Dibimbing ya Atau mungkin Diajak diskusi ke depannya Supaya bisa berkembang bisnisnya Nanti juga nextnya kita kasih metode fermentasi Jadi untuk menurunkan kadar kolesterolnya Itu kenapa gak diceritain tadi Sorry ya Sorry, sorry, sorry Selamat Oke, terima kasih Nanti kita bikin rasa siwit ya Siap Siwit tapi yang pedas, harus pedas Siwit tapi harus pedas ya Siwit harus pedas Saya rasa kopi Nice Selamat ya Terima kasih Selamat dulu Terima kasih Kalau saya bilang pribadi Saya sangat nyaman Belajar sama mas Aganya Karena Bukan karena apa-apa Tapi karena ilmunya Yang mudah dipahami Kalau menyampaikan Kalau info-info penting itu Malah terakhir Justru itu Gue ngeliat di Instagram Dia tadi kayak Bagus juga nih Salam diplomat Saya siap bikin gebrakan Oke, saya Umam Saya dari Sumbawa Saya membawa startup kami Yang bernama Kirinyu Center Tanam Kirinyu ini adalah Tanaman yang memiliki potensi obat di Sumbawa Dan mungkin daerah lain Yang dipandang nothing Tapi di Sumbawa ini adalah obat Untuk proyeksi pertumbuhan bisnis Kita saat ini berada pada fase Tahun 2019-2020 Kita sudah mulai ekspansi Dan kerjasama di beberapa relasi Sudah mulai proses perizinan Untuk JPOM Kemudian hak patent Nah, visi kami adalah Yang pertama Kita ingin menjadi startup Yang utama Untuk mengoptimalkan potensi lokal Khususnya Sumbawa Yang memiliki resource Tanaman obat yang tinggi Dan ini berdampak kepada Pengembangan atau kemandirian daerah Terima kasih Terima kasih Yay Dina yang menjatuh Langsung Kenapa nih? Pertama sih Yang tadi Sebenarnya kalau lihat dari kemasan Total turn off banget ya Emang ini kan Kayaknya masih prototype banget ya Betul Cuma setelah tadi kamu jelasin Pertama sih Dari segi supply itu Unlimited Itu merupakan nilai plus Kedua ini merupakan hasil research Yang kami sedang patentkan Itu nilai plus juga Terus juga lebih kepada Pengembangan lokal liar Itu nilai plus juga Itu udah total Love it lah Pas presentasi sih Tujuan yaitu mengangkat potensi apel di Kota Batu, Malang Produk kami Kali Satri Airwear Kami mulai dari tahun 2014 We do adalah workshop yang membuat alat darur Sampah plastik Time in ya Sama saya Alharis Bol Saya dari BWA Indonesia Sebuah brand streetwear Berkarakter urban culture Untuk anak muda Dari semua peserta yang Presen hari ini Jujur sih Excited banget Karena beda-beda banget ya Tipe-tipe bisnisnya gitu ya Biasanya gue ngejuriin tuh ya Ya paling digital application Dan segala macam Ini bener-bener Beda-beda banget produknya Dan produknya keren-keren Dan mereka tuh udah pada jalan juga bisnisnya Value yang mereka usung juga bener-bener valuable Impactnya juga ada Jadi memang betul-betul Confused banget jadi juri hari ini gitu ya Karena kita memang punya Limit untuk memilih Maksimum empatnya tuh untuk di Dokota kan Jadi bener-bener kayak Aduh ini harus diirit banget nih kartu gue nih Di National Selection Surabaya kali ini Kita kedatangan challenger dari Indonesia Timur Ini tuh menarik banget ya Karena dia merupakan salah satu peserta Indonesia Timur Yang lolos hingga National Selection ini Salam diplomat Saya siap buat gebrakan Perkenalkan nama saya Jamie Nicholas Ramier Dan saya adalah founder dari Sapparo Sapparo adalah sebuah studio desain Yang berfokus kepada pengelolaan limba Kami hadir dengan konsep art and fashion Disini kami merespon berbagai macam limba Menjadi produk dan karya kami Untuk sekarang Kami lebih fokus ke pengelolaan limba kain Berangkat dari background saya Di bidang fashion Saya menyadari bahwa Industri fashion merupakan Salah satu penyumbang limba terbesar Dalam proses membuatan pakaian Itu 30 sampai 60 limba yang dihasilkan Itu terbang begitu saja Kita mengolah limba Soalnya ini kebiasaan saya Jaman kecil Saya sama kakak saya Kita mainnya di tempat sampah Jadi makanya sampai sekarang Kita untuk nyelai produk ini Terima kasih Ini kira-kira banyak yang belinya sih Ya kan terlalu eksentrik gini ya Jadi buat Selama Kan targetnya itu Yang suka tampil beda kan Jadi selama ini yang saya ketemu Tiap kali event yang saya ketemu itu Orang-orang yang itu Saya baru berdiri Saya pergi kayak Promosi berjalan gitu loh Jadi saya pakai produk saya Saya jalan Nah itu pasti Terus itu Mereka yang nongkrong ke saya gitu Nanya Ini bajunya dibeli di mana Soalnya ini kan produknya Ini kan kita masih Proses pengenalan sih Oke Jamie Kalau dari saya Saya ngeliat Saya suka sepiranya kamu Misi-visinya bagus Kamu bisa mengolah limba Itu bagus banget Cuman Jujur aja Kalau saya boleh saranin ya Kalau boleh saranin Lebih Lebih banyak Di-amplify Lebih banyak Dikembangin Diperkenalkan ke market Kayaknya justru Tasnya Karena ini bagnya Ini juga menurut gue Jauh lebih relevan Dan Memang sih Positioningnya Udah untuk Yang berbeda Cuman ini Karena kan ini bisnis Karena bisnis Kita akan lebih baik Kalau bisa dapat Market Market yang Lebih besar Seperti itu Nah Kalau dari yang sekarang ini Mungkin gue Enggak dulu ya Terima kasih Maaf ya Bisa dicoba lain kali ya Ya Setuju Saya mau liat-liat lagi Kurangnya di luar Oh iya Menurut gue gini Kalau lu bikin fashion Ya gunakan fashion itu Untuk diri lu sendiri gitu Jadi lu harus represent Bahwa lu mengerti fashion kan Dia dari masuk tuh udah keliatan Oh nih anak Ngerti fashion Satu Terus gue liat produknya Itu total Craftmanshipnya tuh Tinggi banget Gue tau itu bikinnya susah Dan dia menggunakan teknik Yang gak semua orang bisa Kekurangannya dia gak bisa pitching Itu aja sih Dan mungkin Ada part-part Dimana dia jadi sangat Emotional Mungkin dia punya story lah Dengan suatu proses Pengolahan sampah ini Gue gak tau apa gitu ya Jadi gue rasa sih ya Dia belum Gue belum bisa bantu ya Untuk di decek Tapi gue total Gue suka banget Kudaknya gue sampe beli Gue sampe beli nih Tuh Keren banget Intinya Berkarya terus Berkarya sama Soal bisnis Belajar Salam diplomat Saya siap bikin gebrakan Perkenalkan nama saya Anindita Saya adalah CEO Dari Behydrone 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 Adalah sebuah produk Unggulan Behydrone Dimana Kami fokus Mendesain produk ini Untuk kegiatan pertanian di Indonesia Untuk membantu petani Meningkatkan efisiensi Pengolahan lahan Dan juga Meningkatkan Maksimalkan output Yang disini Behydrone Membuat suatu Aplikasi Dan juga hardware Yang dimana Petani dapat Merequest sistem drone Untuk melakukan Pengadilan pemupukan Maupun pengawasan Malu mobile application Drone tersebut akan bergerak Otonomus Akhir kata Besar harapan kami Dan tanggung jawab kami Sebagai putra-putra Indonesia Untuk mengharumkan Dan memengembangkan Indonesia Maka dari itu Saya siap Bikin gebrakan Dan merevolusi pertanian di Indonesia Behydrone We redefine the possibilities Thank you Thank you Lagi Gue sih pengen mencet Tapi lo pasti Dengan apa Tengahnya Abil aja Belum tentu Ya gue mendekat support lah Terima kasih Support juga deh Makasih Kita rock paper sister aja lah Kalau menurut gue sih Lo sama gue aja Karena Gue sih selalu sama Jualan aja Lo tuh butuh exposure Gue tadi juga ngecek sih Sekalian Timnya Tim yang bikin Itu oke-oke banget Yes Kalau gue sih ya Banyak bisa bantu di R&D ya Dan juga untuk Pengetesan MVP Karena ada beberapa Satap yang lagi Di Bina juga Dia punya beberapa lahan Yang mungkin membutuhkan Hal yang serupa Oh Jurang mainan Kalau gue dua kombinasi Kalau gue dua kombinasi ini Gue bisa Tapi First stepnya adalah Gue pengen Beehive menang Di DSCX dulu Itu Angkat pertama Itu step pertama The rest Gue rasa itu Sebetulnya ada di tangan Kalian Itu tadi Di orang pertama Dia juga ngomong gitu Tadi Jadi Aduh Semuanya Enggak ada Enggak ada Semuanya pasti mau menang Ayo pilih No 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 Kamu turun aja Ambil Kamu turun Ambil salah satu Kart dari mereka terserah Mau pilih siapa Silahkan dipilih nih Ada tiga yang menawarkan lo Success ticket Ini tuh pertama kali ya Ini pertama kali tiga loh Pertama kali ada tiga Pertama kali Makasih Tapi takut sama kakak Ada isu apa di luar Actually Beehive juga Sesuatu yang gue Pingin banget Satu pilihan gue yang dari Mulai dia start Kemudian dari bisnisnya Dari cara dia presentasi Dari kemampuan untuk skill Lo secara luas Masif Punya impact sosial yang bagus IOT Buat gue Sangat-sangat pantas Untuk jadi rebutan tiga juri ya Mengenai akhirnya Pilihannya Bukan gue ya Justru ini The beauty of the Di SCX Sekali ini Kita bisa Bukan cuman Mendengarkan pitching Dari Dari para Para peserta Tapi juga Kita justru melakukan Pitching Supaya peserta memilih kita Aku gak jangkakan ke pila Aku masih Abis ini kuai-kuai Baik-baik gue Selamat ya Terima kasih Dita Selamat Dita Thank you Oh ya gitu Thank you kakak Ya sampai jumpa Selamat Good luck Terima kasih kakak Aku mau salam-salamin kakak Baik-baik semua Tapi kita tetap harus menang loh ya kak Kita lupa ya kan Sorry Kayaknya gak bakal Enggak kak Saya pasti menang Terima kasih kakak Terima kasih kakak Sekarang visi gue disini Adalah ngalahin Beehive You hear that? Kalau Beehad Udah Nggak usah dibilang lah Emang dia keren banget gitu ya Dan itu tetap Produk belum ada traction ya Belum ada Sales gitu ya Tapi gue rasa dia Dia masih panjang jalannya gitu ya Dan dia akan amat sangat Berguna untuk Pertanian Untuk Apapun itu gitu ya Dan Dan gue tau banget How to Make it work Gitu Saya nge-face banget sekali ya Sama Mbak Dina Karena kayak Salah satu perempuan Yang di start up Atau entrepreneur Itu kayak gak Gak mudah Dan saya percaya Sebagai mentor itu Gak cuma bisnis aja Tapi saya percaya Akan jadi role model Untuk saya untuk ke depannya Jadi Saya berharap Saya bisa berbicara banyak Dari Mbak Dina Saya ada segala aspek Gimana May? Eh gue udah pecat merah cuy Apa? Gue udah pecat merah Iya Iya itu kenapa makanya Enggak Ini udah terlalu oke Oh gak bisa gitu loh Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Aduh ayah Pokoknya menurut gue nih Udah terlalu oke Mobil gue terlalu persep Terlalu kayak lu Aku makan juga nih Gak bisa Gak bisa